Mengetahui bahwa Siaping telah memperoleh lebih dari 50 juta koin federal dalam sebulan dan bahkan mungkin menghasilkan lebih banyak di masa depan, Siacuan Liu dan istrinya sangat bersemangat. Mereka semua siap membawa sejumlah uang untuk berkeliling dunia. Ketika mereka menikah, mereka sangat miskin dan bahkan tidak punya waktu atau kesempatan untuk berbulan madu. Sekarang mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menebusnya. Siaping tidak akan menolak. Bagaimanapun, uang dimaksudkan untuk dibelanjakan, jadi dia memberi orang tuanya 10 juta koin federal dan membiarkan mereka membelanjakannya sesuka mereka. Ini juga merupakan tanda kecil penghargaannya sebagai seorang putra. Sementara Siacuan Liu dan istrinya dengan bersemangat berbicara tentang kemana harus pergi dalam tur global, Siaping kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena dia telah bola bali untuk waktu yang lama setelah kembali dari Beast Island dan lelah. Segera, malam berlalu. Karena keesokan harinya adalah akhir pekan, tidak perlu pergi ke sekolah. Siaping tidur nyenyak sampai jam 10 pagi keesokan harinya sebelum bangun. Dia menyikat gigi dan mencuci muka sebelum sarapan. Saat ini, dia kembali ke kamarnya dan menerima panggilan video dari editor Mengfei. Berbunyi. Siaping segera menghubungkan permintaan komunikasi video. Segera, proyeksi virtual editor Mengfei muncul di depannya dan segera berkata, Guru Black-Hearted Wolf, apakah Anda bebas sekarang? Saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang sutradara. Oke. Siaping mengangguk. Dia juga ingat apa yang dikatakan editor Mengfei kepadanya kemarin. Sepertinya ada seorang sutradara yang ingin mengadaptasi novelnya menjadi serial TV dan syuting 100 episode atau semacamnya. Dengan bunyi bip, permintaan komunikasi video lainnya datang. Dia menekan oke. Kemudian, proyeksi virtual muncul di ruangan itu. Tiba-tiba, seorang pria gemuk mengenakan jas hitam muncul. Tingginya 1,67 meter dan beratnya 100 kilogram. Dia juga mengenakan kacamata berbingkai hitam dan terlihat sangat menyedihkan. Ini? Ini penulis Guru Bayrong, serigala berhati hitam. Ketika lelaki gemuk itu melihat penampilan siaping, dia tercengang, seolah dia tidak percaya bahwa pemuda ini adalah penulis novel yang baru-baru ini populer. Lagi pula, novel ini ditulis dengan gaya yang berpengalaman dan sepertinya bukan sesuatu yang bisa ditulis oleh seorang pemuda. Itu benar? Ini guru serigala berhati hitam, editor Mengfei menjelaskan, menghilangkan keraguan pria gendut itu. Pria gendut itu segera menghela nafas dan berkata, lebih baik melihat daripada mengetahui. Jika para penggemar itu tahu bahwa penulis, Guru Bayrong, yang terkenal sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 18 tahun, mereka pasti akan terkejut. Ini? Tanya siaping. Si gendut itu segera sadar dan dengan cepat berkata, nama saya Wang Dacui, sutradara terkenal dari film semacam itu. Saya telah syuting, Time Stands Still, The Transparent World, dan Blockbuster terkenal lainnya. Dia menang dan sombong. Oh, jadi itu palu. Siaping tiba-tiba menyadari. Fatih Wang Dacui segera mengamuk. Apa yang kamu bicarakan? Kamu palu, seluruh keluargamu. Baiklah, aku tahu namamu sekarang. Aku orang yang sangat setara, dan aku memperlakukan semua orang sama. Saya tidak akan mendiskriminasi dia hanya karena dia palu. Siaping melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali. Setelah mendengar ini, Fatih Wang Dacui menjadi semakin tertekan. Dia memprotes, saya bukan palu. Baiklah, baiklah, mari kita mulai bisnis. Editor Mengfei dengan cepat mengalihkan topik kembali ke bisnis. Ketika Fatih Wang Dacui mendengar ini, dia langsung terbatuk beberapa kali dan berkata, kamu benar, guru Black-Harted Wolf. Kali ini, aku di sini untuk mengadaptasi novelmu menjadi serial TV blockbuster aksi dewasa dan merekam 100 episode. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jika berhasil, ini pasti akan menggemparkan dunia dan menjadi presiden untuk blockbuster. Kita semua akan menjadi selebritas dan berdiri di monumen dunia orang dewasa. Dia berbicara dengan penuh semangat tentang mimpi besarnya. Bagaimanapun, film semacam ini selalu menjadi satu. Kalaupun ada yang disebut sekuel, itu tidak akan pernah dalam bentuk serial TV. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa ini adalah upaya perintisan. Namun, setelah sekian lama, Xiaoping tidak bereaksi sama sekali. Fatih Wang Dacui merasa tertekan dan berkata, Kakak, mengapa Anda tidak merasa bersemangat sama sekali? Anda harus tahu bahwa kami sedang menciptakan sejarah. Kami sedang berjalan di garis depan sebuah era. Saya hanya peduli tentang berapa banyak uang yang dapat Anda berikan kepada saya. Xiaoping adalah orang yang sangat jujur. Mendengar ini, Fatih Wang Dacui langsung berteriak, Fulgar, ini benar-benar terlalu vulgar. Sebagai orang yang berbudaya, bagaimana Anda bisa berbicara tentang uang? Berbicara tentang uang menyakiti perasaan. Xiaoping menoleh untuk melihat editor Mengfei. Artinya si gendut ini bukan hanya palu, tapi juga orang miskin. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, dia memang orang miskin. Aku editor Mengfei. Fatih Wang Dacui tidak yakin. Siapa yang miskin? Kebetulan saya tidak punya uang. Kami biasanya menyebut orang seperti ini miskin. Xiaoping dengan tenang menganalisis situasi untuknya. Mendengar ini, Wang Dacui langsung kempis. Dia mendapat pukulan telak. Editor. Xiaoping menoleh untuk melihat Mengfei. Kamu membawa si gendut ini ke sini hanya untuk menghiburku. Saya harus mengatakan, hiburan semacam ini sangat sukses. Sebut saja sehari. Melihat lemak ini, dia tahu bahwa dia adalah pria yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa bayaran. Dia mungkin ingin mengambil hak adaptasi serial TV-nya tanpa menghabiskan banyak uang. Ini hanyalah mimpi. Jika bukan karena editor yang membawanya ke sini, dia bahkan tidak akan berbicara dengannya. Tidak, tidak, tidak. Tunggu, tunggu, saya benar-benar seorang direktur. Saya benar-benar seorang direktur besar. Fatih Wang Dacui menangis dan sebenarnya ingin memeluk paha Xiaoping. Jika Anda memberi saya hak adaptasi, saya pasti bisa mendapatkan investasi dan membuat blockbuster. Anda akan mendapat banyak uang. Sudut mulut Xiaoping berkedut. Lemak ini adalah yang terbaik. Tidak hanya dia tidak punya uang, tetapi dia juga ingin menggunakan hak adaptasi novelnya untuk mendapatkan investasi. Metode mendapatkan sesuatu tanpa biaya ini sangat pintar. Guru Serigala berhati hitam, jangan khawatir. Aku tidak menipumu. Melihat ekspresi gendut ini, editor Mengfei merasa sangat malu. Namun, dia masih berkata dengan serius, Wang Dacui ini memang sutradara yang sangat cakap saat itu. Dia menghasilkan banyak blockbuster aksi dewasa yang luar biasa. Dia cukup cakap. Tapi nafsu pria ini tidak berubah. Dia sebenarnya ingin tidur dengan seorang aktris tapi gagal. Lebih buruk lagi, aktris itu memiliki pendukung kaya yang sangat berkuasa. Pada akhirnya, dia tidak beruntung. Dia langsung dikeluarkan dari industri dan harus tidur di jalanan. Tidak ada yang berani mengajaknya syuting lagi. Xiaoping terdiam. Betapa sialnya lemak sialan ini. Dia benar-benar gagal tidur dengan seorang aktris di film semacam itu. Apalagi yang bisa dia berhasil. Jadi, kamu cukup mampu. Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa untuk sementara dia dapat berbicara dengan si gendut ini. Lagipula, dia juga ingin mengadaptasi novel ini menjadi serial TV untuk memperluas pengaruh novel tersebut. Mendengar ini, Wang Dacui berdiri sambil mendengus dan berkata dengan penuh semangat, Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya berpengalaman. Mendapatkan investasi bukanlah masalah sama sekali. Tentu saja, jika Anda bisa memberi saya investasi, itu akan lebih baik. 1-1-2 Sejujurnya, Fati Wang Dacui ditekan, dan dia membuat beberapa film buruk setelah itu, menyebabkan beberapa investor kehilangan semua uangnya. Ini membuat banyak investor sangat membencinya. Bisa dibilang reputasinya sudah buruk, dan dia tidak bisa mendapatkan investasi sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan begitu miskin. Setidaknya dia membuat beberapa film blockbuster di masa lalu. Kamu masih ingin aku berinvestasi? Siaping mengepalkan tinjunya dan ingin memukul seseorang. Lemak ini punya rencana bagus. Jika dia berinvestasi, dia mungkin bahkan tidak perlu membayar untuk adaptasi novel tersebut. Tentu saja. Fati Wang Dacui berkata dengan serius, Saya tidak menipu Anda. Jika Anda berinvestasi, Anda dapat memiliki 100% hak cipta serial TV ini, dan Anda juga dapat memperoleh 100% keuntungannya. Jika bisa menjadi populer, uang yang didapat pasti lebih dari menjual novel. Mata Siaping berkedip, memang seperti yang dikatakan Wang Dacui. Jika dia bisa memiliki semua hak cipta dari serial TV ini, keuntungannya tentu saja akan besar. Apalagi, ia juga sangat percaya diri mengadaptasi novelnya menjadi serial TV. Dia berpikir sejenak, jika serial TV ini dibuat, di mana Anda berencana untuk menyiarkannya. Untuk blockbuster dewasa seperti ini, stasiun televisi biasa mungkin tidak akan mengizinkannya untuk disiarkan. Bahkan jika dia ingin pergi ke bioskop, dia tidak memenuhi syarat. Tentu saja ada di internet. Fati Wang Dacui sudah memikirkannya. Dia berkata dengan semangat, penghasilan dari video online tidak kalah dengan pendapatan dari stasiun televisi. Apalagi semakin tinggi klik rate, semakin banyak biaya iklan yang bisa kita peroleh. Mungkin Anda tidak tahu, di situs web video, satu klik bernilai 0,33 dolar federal. Jika kami dapat membuat video dengan lebih dari 100 juta klik, kami dapat memperoleh 33 juta dolar federal. Tapi video seperti ini biaya pembuatannya hanya 500 ribu dolar federal. Jika difilmkan, kami dapat memperoleh 50 hingga 60 kali lipat dari biayanya. Bahkan jika kami berspekulasi di pasar saham, kami tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Dia seperti seorang salesman, mencoba membujuk siaping. Tapi meski begitu, bagaimana bisa semudah itu membuat video memiliki lebih dari 100 juta klik. Sebagian besar video yang diposting di situs web hanya akan memiliki beberapa klik, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Ada juga cukup banyak orang yang kehilangan semua yang mereka miliki. Menarik. Siaping dengan serius mempertimbangkan kelayakan masalah ini. Biayanya rendah, dan keuntungannya tinggi. Jika itu bisa menjadi populer, lebih baik menembaknya sendiri. Tidak perlu memberikan hak cipta kepada orang lain. Melihat hal ini, Fatih Wang Dacui menyerang saat setrika masih panas. Kaka, aku sudah memikirkannya. Kami akan menggunakan aktris dewasa baru, Lin Mei Kong, sebagai pemeran utama wanita. Dia terlihat murni dan memiliki sosok yang panas. Dia bisa dikatakan sebagai anak kecil dengan ex besar, dia pasti akan menarik perhatian kebanyakan pria. Bagaimana dengan laki-laki? Temukan saja beberapa. Banyak laki-laki akan melakukannya bahkan jika mereka tidak menginginkan uang. Setelah gagal selama beberapa tahun, dia belajar untuk teliti dalam perhitungannya dan menabung sebanyak yang dia bisa. Karena karakter utamanya adalah seorang guru, dia harus memakai pakaian yang lebih bagus. Siaping memberikan pendapatnya. Tidak boleh seragam model lama. Harus setelan hitam putih dengan sepatu hak tinggi, stoking, kacamata berbingkai hitam, dan kuncir kuda. Bahkan jika kau ingin menolak, jangan. Kaka laki-laki. Mendengar ini, Wang Dacui sangat yakin. Dia memandang Siaping dengan kagum. Tidak heran kamu bisa menulis mahakarya seperti itu dan menjadi tren. Aku tidak menyangka kamu bisa memahami pria dengan baik. Kamu luar biasa. Wanita seperti itu hanyalah kekasih impian semua pria. Jika saya memiliki guru seperti itu saat itu, saya akan pergi ke universitas ternama sejak lama. Membayangkan pakaian seperti itu saja membuatnya merasa sedikit kurang gisi. Editor Mengfei juga penuh kekaguman. Kenapa lagi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang master yang bisa menulis novel seperti itu. Saran ini saja sudah lebih unggul. Membayangkan pemandangan seperti itu saja membuat mereka tidak bisa menerimanya. Batuk, batuk, kamu menyanjungku. Siaping berkata dengan rendah hati, saya tidak memiliki banyak kemampuan. Jika Anda ingin tahu mengapa saya begitu mampu, itu karena saya berdiri di atas bahu para raksasa. Jika Newton di kehidupan sebelumnya mendengar dia menggunakan pepatah terkenal ini di sini, dia mungkin akan melompat keluar dari peti matinya dengan marah. Tembak, tembak segera. Fati Wang Dacui tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika kami tidak merekam 100 episode, kami dapat merekam 10 episode terlebih dahulu untuk menguji air. Ini bukan uang yang banyak, hanya 5 juta dolar federal. Jiwa kreatifnya membara. Dia harus memotret maha karya ini. Dia merasa bahwa pekerjaan ini bisa mengubah hidupnya dengan sangat baik. Oke, mari kita menandatangani kontrak. Siaping memikirkannya dan segera mengambil keputusan. Lagi pula itu hanya 5 juta dolar federal, tidak terlalu banyak. Akan lebih baik jika berhasil, tetapi meskipun gagal, tidak akan terlalu menyakitkan. Lagi pula, royalti bulanannya adalah 50 juta dolar federal. Jumlah uang ini hanyalah setetes air di ember. Segera, editor Mengfei mengeluarkan kontrak. Dia berspesialisasi dalam industri ini dan sangat akrab dengan salurannya. Ketiga pihak segera menandatangani kontrak, untuk sementara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, siaping mentransfer 5 juta dolar federal ke rekening Fati Wang Dacui. Kakak, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan menodai karya ini. Saya pasti akan menampilkan pesona karya ini di layar. Fati Wang Dacui memiliki ekspresi suci di wajahnya. Siaping batuk. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Setelah mengatakan itu, dia menutup video komunikasi dan mengakhiri panggilan dengan Wang Dacui dan Mengfei. Oke, teruslah berkultivasi. Kompetisi pertarungan SMA 2 minggu lagi. Aku tidak bisa membuang waktu untuk hal semacam ini. Siaping mengepalkan tinjunya. Menghasilkan uang dari pekerjaannya hanyalah metode tambahan. Itu masih budidaya seni bela diri. Dia masih bisa membedakan prioritas. Saat ini, editor Mengfei dan Fati Wang Dacui sedang berkomunikasi. Saudara Meng, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak dapat kembali dalam hidup ini. Saya harus keluar dari industri ini. Wang Dacui sangat berterima kasih. Mengfei melambaikan tangannya. Sama-sama, kamu harus mengambil kesempatan itu sendiri. Tapi, jangan mengacaukannya lagi. Kalau tidak, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Tentu saja, saya sangat percaya diri dengan pekerjaan ini. Wang Dacui penuh percaya diri. Menurut topik karya ini dan popularitasnya, itu tidak akan gagal sama sekali. Apalagi jika identitas pembuatnya terungkap saat video dirilis, pasti akan memberikan efek publisitas yang sangat baik. Dia telah memikirkan serangkaian metode publisitas. Siaping tidak menyangka si gendut sialan ini benar-benar berencana untuk menipunya. Berapa lama kamu menyelesaikan syuting 10 episode ini? Tanya Mengfei. Wang Dacui berpikir sejenak dan berkata, awalnya, butuh 3 hari untuk menyelesaikan 1 episode, tetapi jika mendesak, 1 hari sudah cukup. Saya dikenal sebagai direktur penembak cepat uang di industri. Tidak ada yang saya bisa jangan lakukan. Dengan pengeditan pasca produksi, 2 minggu sudah cukup. 113 Pada saat ini, di distrik Zhengde kota Tian Sui, rumah Zhou Taian, yang telah hancur berkeping-keping, dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula dengan bantuan robot pekerja konstruksi. Di era ini, teknologi pencetakan 3D sangat berkembang. Selama cetak birunya dirancang dan diberikan cukup uang, sebuah rumah dapat dibangun dan dicetak dalam sehari. Bahkan bisa menahan gempa berkekuatan 8SR. Tuan Zhou Kuan. Saat ini, seorang pengacara parubaya berjas hitam sedang berdiri di vila. Dia berkata kepada seorang pria parubaya berotot dan berjanggut di depannya, kamu adalah saudara laki-laki Zhou Ding dan satu-satunya kerabat langsungnya. Sekarang dia meninggal karena kecelakaan, tanah miliknya secara alami diwarisi olehmu. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen hukum. Mengerti, pria parubaya itu mengangguk. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia dengan cepat menandatangani tumpukan dokumen hukum. Melihat ini, pengacara parubaya itu mengangguk. Baiklah, karena kamu sudah menandatangani, aku akan pergi dulu. Aku akan memberitahumu lagi ketika warisan sudah ditangani. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Pria parubaya, Zhou Kuan, menyaksikan pengacara itu pergi dan wajahnya menjadi gelap. Saudaraku, bagaimana kamu mati begitu cepat? Bajingan mana yang membunuhmu? Tidak peduli siapa itu, selama aku mengetahui siapa dia, aku akan mencabik-cabiknya dan memusnahkan seluruh keluarganya. Dia sangat marah. Ketika dia mendengar bahwa vila saudara laki-lakinya telah dihancurkan oleh bom dan bahwa seluruh keluarga saudara laki-lakinya telah meninggal tanpa mayat yang utuh, dia mengira dia salah dengar. Tetapi ketika pengacara secara pribadi memanggilnya dan memintanya untuk menerima harta warisan, dia akhirnya percaya bahwa itu benar. Wuss. Tiba-tiba, empat atau lima pria berjas hitam masuk dari luar. Semuanya tampak garang dan ganas. Mereka tidak terlihat seperti orang baik. Mereka datang di depan Zhou Kuan dalam sekejap. Sikap mereka sangat hormat, seolah-olah mereka adalah bawahan pria itu. Bos, saya sudah memeriksanya. Kematian Zhou Ding memang aneh. Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan suara rendah, dipastikan bahwa dia meninggal karena pembunuhan. Tapi kami telah memeriksa rekaman pengawasan di seluruh distrik Zhengde dan tidak menemukan petunjuk apapun. Sebelum vila meledak, di sini damai. Tidak ada yang aneh. Jika bukan karena pelakunya memiliki sarana teknis yang sangat canggih untuk menghapus jejak kamera pengintai, maka pelakunya memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat kuat untuk menghindari pengawasan peralatan pengawasan. Zhou Kuan mendengus dingin. Jangan bicara padaku tentang ini. Aku hanya ingin mendengar satu hal. Siapa pembunuhnya? Dia mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Zhou Ding adalah satu-satunya saudara laki-lakinya dan satu-satunya kerabatnya. Sekarang Zhou Ding sudah mati, dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Maaf. Kami tidak punya cukup waktu. Kami belum punya petunjuk. Salah satu pria berbaju hitam menundukkan kepalanya karena malu. Tapi selama kita punya waktu untuk menyelidiki para tersangka satu per satu, aku yakin kita pasti akan menemukan pembunuh yang membunuh Zhou Ding. Dia tidak menyangka si pembunuh begitu pandai bersembunyi. Bahkan ahli pelacakan seperti dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan memberimu waktu. Zhou Kuan mengertakan gigi. Tapi kita harus menangkap pembunuh terkutuk itu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi tanpa hukuman. Beraninya dia membunuh adikku. Aku akan memastikan seluruh keluarganya membayar dengan nyawa mereka. Cari tahu semua orang yang mencurigakan untukku. Aku lebih suka menangkap seribu orang yang salah daripada melepaskan satu orang. Aku ingin pembunuhnya begitu ketakutan sehingga dia akan mengalami mimpi buruk dalam tidurnya. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Dengan keras, tanah retak. Truki yang kuat menyembur keluar dari bawah kakinya, menciptakan kawah besar. Itu adalah tanda kultivasi seni bela dirinya yang kuat. Pria berbaju hitam itu diliputi oleh keterkejutan. Mereka merasakan tekanan yang mencekik karena pria di depan mereka adalah seorang ahli di alam murid bela diri. Bahkan jika dia hanya berada di lapisan pertama alam murid bela diri, dia bisa membunuh mereka hanya dengan nafas. Begitu seseorang mencapai alam prajurit bela diri, mereka akan dapat membuka titik akupuntur mereka dan melepaskan ki sejati mereka. Kekuatan serangan mereka akan lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Jika seorang murid bela diri bisa bertarung melawan sepuluh orang, maka seorang prajurit bela diri bisa bertarung melawan seratus atau bahkan seribu orang. Iya bos. Sekelompok pria berbaju hitam mengangguk, wajah mereka serius. Kamu boleh pergi. Zou Kuan melambaikan tangannya. Washu, washu, washu. Pria berbaju hitam saling memandang dan pergi dengan cepat. Abang saya, Zou Kuan mengepalkan tinjunya, matanya dingin. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Tidak peduli siapa pelakunya, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Waktu berlalu, dan dua minggu telah berlalu dalam sekejap mata, dan kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui segera dimulai. Bagi Xia Ping, dua minggu ini sangat damai, menjalani kehidupan tiga poin, biasanya menghadiri kelas, pulang keret-ret, dan meminum pil pemurnian tubuh. Hanya dalam dua minggu, dia merasa bahwa kisejati di tubuhnya telah berkembang pesat, dan dia telah mencapai puncak surga ke-8 murid bela diri. Bahkan kekuatan tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia sudah memiliki kekuatan sebesar 30 ribu jin. Bahkan kekuatan spiritualnya lebih kuat, dan basis kultifasi seni bela dirinya lebih tirani. Dua minggu ini tidak sia-sia. Saya harus pergi ke sekolah pagi ini untuk mempersiapkan kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui. Saya harus bersiap lebih awal, Xia Ping keluar dari rumahnya, mengemasi barang-barangnya, dan pergi ke sekolah. Dia segera melihat sebuah bas diparkir di gerbang sekolah, dan beberapa kenalan lama berdiri di sebelahnya, Goldman Sachs, Hong Yu, Zhu Erkin, Tao Yun, Siong Batian, dan lainnya. Secara alami, Jiang Yaru juga ada di sana. Orang-orang ini adalah 10 master teratas sekolah, mewakili sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui dalam kompetisi kali ini. Awalnya, Siong Batian hanya seorang master di 20 teratas, tetapi karena berpartisipasi dalam uji coba pulau binatang, kekuatannya meningkat pesat, dan dia dipromosikan ke surga ke-6 murid bela diri, melampaui orang-orang sebelumnya dan menekan mereka. Orang turun. Hal yang sama berlaku untuk Tao Yun, yang tampaknya telah mencapai puncak surga ke-6 murid bela diri. Halo semuanya. Siapin melangkah maju dan menyapa. Kentut yang bagus. Wajah Siong Batian dan yang lainnya sehitam batu bara, dan wajah mereka sangat sial, seolah-olah mereka telah melihat wabah penyakit. Jika bukan karena fakta bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkan bajingan ini, mereka pasti akan bergegas. Bahkan setelah dua minggu, mereka masih ingat bagaimana bajingan sialan ini menipu mereka ketika mereka berada di pulau binatang. Mereka dipukuli oleh para gangster itu selama setengah jam, dan mereka tidak bisa meminta bantuan. Pelajaran yang menyakitkan seperti itu akan diingat selama sisa hidup mereka. Siapin sama sekali tidak peduli dengan sikap orang-orang ini. Dia menoleh untuk melihat Jiang Yaru, sedikit terkejut, kamu telah dipromosikan ke surga ke-8 murid bela diri. Dia jelas merasa aura Jiang Yaru berbeda dari sebelumnya. Ya, aku menerobos seminggu yang lalu. Jiang Yaru menunjukkan ekspresi tenang, tapi hatinya sudah bengkok. Dia sengaja menyembunyikannya selama seminggu hanya untuk menakut-nakuti orang ini. 114. Tidak buruk. Siapin menyentuh dagunya dan berkata dengan emosi, dia dipromosikan ke lapisan surgawi ke-8 sebelum kompetisi. Tampaknya ada satu tempat lagi bagi sekolah kita untuk masuk ke final. Apa? Siong Batian dan yang lainnya menatap Siapin dengan marah, dan hidung mereka bengkok. Apa artinya ini? Apa artinya ada satu tempat lagi untuk masuk ke final? Bajingan ini tidak menganggap mereka sebagai kekuatan tempur utama sebelumnya, mereka hanyalah umpan meriam. Meskipun memang demikian, bagaimanapun, kota Tiansui sangat besar dan ada banyak orang jenius, dan sekolah menengah ke-95 kota Tiansui hanyalah sekolah menengah biasa tanpa bakat. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan dengan jelas, bukankah ini jelas menamparkan wajah mereka? Siapin, apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu berbicara? Jiang Yaru memelototi bajingan ini. Mulut orang ini sangat penuh kebencian tidak peduli kapanpun itu. Siapin juga tampak bangun dan menunjukkan ekspresi minta maaf, Maaf, saya tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya, saya akan memperhatikannya lain kali. Perhatikan pantatku. Siong Batian dan yang lainnya memiliki urat biru di dahi mereka. Kata-kata semacam ini bahkan lebih penuh kebencian. Itu semua benar, bukankah itu berarti bajingan ini berpikir begitu? Oke, oke, jangan mobrol di sini. Cepat naik bas, kita harus pergi ke stadion kota Tiansui. Guru Kiuksu di sebelahnya terbatuk dan menyela Siaping. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, saya khawatir mereka akan bertengkar. Mendengar kata-kata guru Kiuksu, Siong Batian dan yang lainnya tidak berani menunda. Karena mereka diselamatkan oleh guru Kiuksu di pulau binatang dan melihat kekuatan mengerikan dari guru perempuan ini, mereka terkagum-kagum. Atas perkataan guru perempuan itu, mereka langsung menurut dan tidak berani membangkang. Wuss! Sekelompok orang semua naik bas, dan itu bergemuruh dan melaju menuju stadion kota Tiansui. Kiuksu adalah pemimpin kali ini, bertanggung jawab untuk memimpin para siswa ke arena untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui ini. Adapun kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pimpinan lainnya sudah turun ke arena mewakili sekolah untuk mengadakan acara pembukaan. Semua orang memperhatikan. Melihat para siswa sudah duduk di dalam bas, Kiuksu langsung menjelaskan aturan lomba. Kompetisi pertarungan sekolah menengah ini dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah kualifikasi, dan yang lainnya adalah final. Seperti yang kalian ketahui, banyak sekali orang yang mengikuti kompetisi pertarungan kali ini, jadi babak penyisihan akan langsung menentukan pemenang dan pecundang. Hanya 16 orang yang bisa melaju ke final, dan yang lainnya akan tersingkir. Xia Ping dan yang lainnya mengangguk. Ada banyak peserta di setiap kompetisi pertarungan sekolah menengah, karena ada lebih dari 300 sekolah di kota Tiansui. Jika setiap sekolah mengirimkan 10 orang, akan ada lebih dari 3.000 orang. Lebih dari 3.000 orang berkompetisi pada saat bersamaan. Jika mereka bertarung satu per satu, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kualifikasi menghilangkan sebagian besar orang dan memilih 16 besar. Guru, bagaimana penyisihannya? Xia Ping sangat penasaran, dia tidak bisa mengerti bagaimana lebih dari 3.000 orang tersingkir sekaligus. Itu pertanyaan yang bagus. Kiuksu samar-samar tersenyum. Kualifikasi kompetisi tarung setiap SMA berbeda. Tahun lalu, itu berjalan, dan 16 besar adalah pemenangnya. Tahun sebelumnya, itu mendaki gunung. Selama 16 besar orang pertama kali mendaki gunung yang puluhan ribuan meter, mereka akan mampu lolos ke final. Tapi kali ini, ini lebih spesial. Ini adalah kompetisi bertahan hidup. Kompetisi bertahan hidup. Xia Ping dan yang lainnya semua memandang Kiuksu. Kualifikasi kali ini sangat mahal. Kiuksu tersenyum. Pemerintah kota Tiansui menghabiskan banyak uang untuk secara paksa mengubah stadion kota Tiansui menjadi kota kecil. Itu mensimulasikan kota nyata, dengan supermarket, hotel, area pemukiman, pusat administrasi, dan sebagainya. Tapi kota ini sangat berbahaya, karena tentara telah melepaskan monster kuat di setiap sudut kota. Kalian semua harus bertahan hidup di kota ini selama tiga hari. Dia mengangkat tiga jari. Apa? Jiang Yarudan yang lainnya terkejut. Sungguh luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Meskipun teknologi saat ini sudah sangat maju, bahkan bangunan seratus lantai dapat dibangun dalam satu malam menggunakan teknologi cetak 3D, dan kualitasnya tidak kalah dengan bangunan beton bertulang manapun. Bahkan bisa menahan gempa berkekuatan delapan magnitudo. Tapi ini membutuhkan uang. Jumlah uang yang sangat besar. Mereka tidak berani membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, stadion akan berubah total menjadi kota kecil, hanya demi kompetisi pertarungan sekolah menengah selama tiga hari. Jangan terlalu kaget, ada alasan mengapa ini sangat mahal, kata Kyuk Su. Tahun ini tampaknya menjadi peringatan 500 tahun kota Tiansui. Untuk merayakannya, pejabat pemerintah memutuskan untuk mengadakan perayaan besar-besaran, itulah mengapa sangat megah. Kompetisi kali ini juga akan disiarkan ke seluruh kota. Bahkan seluruh distrik yang Su bisa menonton. Biaya penyiaran saja sudah sangat mahal, jadi tidak perlu khawatir pemerintah merugi. Tapi Jiang Yaru dan yang lainnya memiliki hati yang berat. Karena dengan cara ini, mereka akan mendapat perhatian banyak orang. Jika mereka membodohi diri mereka sendiri di depan begitu banyak orang, itu akan sangat buruk. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menertawakan mereka? Xia Ping sangat bersemangat. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bukankah ini kesempatan bagus untuk mendapatkan banyak kebencian? Ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu ingin lolos kualifikasi, kamu hanya perlu bertahan di kota ini selama tiga hari. Xia Ping bertanya dengan tidak sabar. Dia ingin tahu aturan kompetisi. Bagaimana bisa sederhana itu? Kyuk Su menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin lolos kualifikasi dan maju ke enam belas besar, selain bertahan di kota ini selama tiga hari, kamu juga perlu mendapatkan token yang disembunyikan di kota. Total ada enam belas token ini. Token ini disembunyikan di sebelah monster terkuat di kota ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang seniman bela diri dan sangat kejam. Jika kamu tidak hati-hati, kamu pasti akan mati. Wajahnya sangat serius. Siong Batian dan yang lainnya menahan napas. Monster dengan kekuatan seorang seniman bela diri. Di pulau binatang, bahkan binatang buas biasa bisa mencabik-cabiknya. Jika itu adalah monster dengan kekuatan seorang seniman bela diri, mereka mungkin akan dicabik-cabik oleh monster-monster itu bahkan jika mereka semua bergegas. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Bukankah ini hanya mengirim diri mereka sendiri sampai mati? Kau pikir itu sulit? Itu normal. Kyuk Su mengangguk. Karena ini adalah kompetisi tingkat tertinggi untuk siswa sekolah menengah kota Tiansui. Ini mewakili tingkat tertinggi kota Tiansui. Hanya mereka yang bisa melakukan ini yang bisa disebut jenius dan menjadi enam belas orang teratas di kota Tiansui. Jika tidak sesulit ini, bagaimana kamu akan menghilangkan lebih dari tiga ribu orang? 115. Setelah mendengarkan kata-kata guru Kyuk Sui, Siong Ba Tian dan yang lainnya terdiam. Memang seperti yang dikatakan gurunya, meski semuanya tersingkir, tidak mengherankan jika tidak ada satupun yang bisa masuk enam belas besar. Nyatanya, hanya ada segelintir sekolah menengah di kota Tiansui yang bisa masuk enam belas besar selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, mereka pergi ke tempat itu sebagai foil dan kembali. Dan sekolah tidak memiliki banyak harapan untuk mereka. Sepuluh menit kemudian, bas segera tiba di ruang terbuka yang luas di depan stadion kota Tiansui. Saat ini, banyak bas yang diparkir di ruang terbuka. Satu persatu, siswa terbaik dari sekolah menengah besar keluar dari bas dan berkumpul di alun-alun. Dua atau tiga ribu orang datang sekaligus, yang sangat spektakuler. Di bawah kepemimpinan guru Kyuk Sui, Siaping dan yang lainnya dengan cepat turun dari bas dan datang ke area milik sekolah mereka. Mereka berbaris sementara dan menunggu permainan dimulai. Lihat, orang-orang dari sekolah menengah Zhengde dan sekolah menengah Xinbo ada di sini. Seorang siswa berteriak. Semua orang menoleh, dan segera dua bas emas datang dari pintu masuk. Mereka setinggi dua lantai. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka adalah bas para taipan lokal. Permukaannya tampak disepuh, dan menyelaukan. Wah, layak menjadi sekolah aristokrat terkenal di kota Tiansui. Ini benar-benar taipan lokal. Seru seorang siswa, melihat bas seperti itu dengan rasa iri dan cemburu. Kedua sekolah ini sama-sama sekolah aristokrat yang terkenal. Mereka milik sekolah saudara, tetapi sekolah Xinbo lebih terkenal. Anak-anak dari semua pejabat dan pengusaha di kota Tiansui akan bersekolah di sekolah semacam itu. Meskipun sekolah menengah Zengde juga sedikit terkenal, itu jauh lebih buruk daripada sekolah Xinbo. Jika harus membandingkan, yang satu adalah taipan lokal, dan yang lainnya adalah bangsawan. Wuss! Satu persatu murid turun dari bas emas, semuanya seperti ayam jago berlumuran darah ayam. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas seolah-olah mereka tidak menempatkan siswa di tempat kejadian di mata mereka. Setiap pakaian yang mereka kenakan dibuat dengan tangan dan disesuaikan, menggunakan kulit monster mahal, bahan polimer, del, yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, dan memiliki tingkat perlindungan tertentu. Tak perlu dikatakan, semua orang juga mengerti bahwa setiap potong pakaian di atas berharga, setidaknya ribuan koin federal, bahkan ada yang bernilai puluhan ribu koin federal. Orang biasa hanya bisa melihat ke atas dan mendesah. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang. Kami sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan sekolah Taipan lokal itu. Lihat kidan darah mereka sangat kuat, masing-masing dari mereka setidaknya memiliki basis kultifasi murid bela diri di atas surga ke-7, dan ada juga surga ke-8. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka makan daging monster setiap kali makan, dan mereka memiliki pil obat untuk membantu mereka berkultifasi. Mereka juga menggunakan semua jenis mesin canggih, dan mereka memiliki semua jenis guru terkenal untuk membimbing mereka. Seiring waktu, celahnya akan sangat besar. Sepertinya kita di sini hanya sebagai pembanding. Kita sudah disingkirkan bahkan sebelum kita bisa masuk. Banyak siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Melihat orang-orang dari dua aliran aristokrat ini muncul, semuanya mengalami pukulan berat. Mereka semua berasal dari sekolah biasa dan juga orang biasa. Keluarga dengan pendapatan bulanan lebih dari 10 ribu dianggap mampu. Tapi bagaimana dengan para siswa dari sekolah aristokrat? Makanan mereka berharga puluhan ribu sebulan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Namun, si Yong Batian dan yang lainnya menyadari bahwa siswa dari kedua sekolah tersebut sepertinya tidak menuju ke daerah mereka. Sebaliknya, mereka memimpin sekelompok besar orang ke arah mereka. Pemimpinnya adalah pria gemuk setinggi 1,95 meter dengan setelan hitam dari sekolah menengah sinbo. Hansan dan siswa lain dari sekolah menengah zengde seperti antek-antek, menganggup dan membungkuk ketika mereka mengikuti di belakang orang-orang dari sekolah menengah sinbo ini. Sekelompok orang berjalan dengan cara yang megah. Siaping, apakah kamu memprovokasi orang-orang dari sekolah menengah sinbo lagi? Melihat orang-orang ini datang dengan niat jahat, Jiang Yarumau tidak mau memelototi Siaping. Mereka tidak terlihat seperti berada di sini untuk berteman, tetapi untuk mengintimidasi. Siaping menggosok dagunya. Tidak, saya tidak melakukannya. Anda juga tahu bahwa saya adalah orang yang sangat rendah hati. Low Ki Pantaku. Si Yong Batian dan yang lainnya memandang Siaping dengan jijik. Jika bajingan sepertimu bisa disebut Low Ki, maka tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menjadi Haiki. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda selalu menimbulkan masalah? Hal-hal kecil menjadi besar, dan hal-hal besar menjadi tidak terkendali. Anda adalah dewa wabah yang legendaris. Mereka semua pernah mengalami kekuatan bajingan ini sebelumnya. Kamu Siaping. Pada saat ini, pria gendut berjas memimpin sekelompok orang ke kelompok Siaping. Mengandalkan tingginya 1,95 meter, dia menatap Siaping dengan ekspresi arogan. Hansan dan yang lainnya berdiri di belakang para siswa sekolah menengah Simbo dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Aku dengar kamu sangat arogan di sekolah menengah umum, menimbulkan masalah di mana-mana. Kamu bahkan berani memprovokasi orang-orang dari sekolah menengah adil. Apa itu benar? Pria gendut berjas itu menatap Siaping. Nada suaranya sangat arogan, seolah-olah dia adalah seorang pemimpin yang menginterogasi bawahannya. Fati, apakah aku mengenalmu dengan baik? Siaping memberinya pandangan sekilas. Apa? Mendengar ini, orang-orang dari sekolah menengah Simbo dan sekolah menengah adil tercengang. Semua orang tercengang. Siapa yang tidak tahu bahwa pria gendut itu tabu disebut gendut. Tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu di hadapannya. Siapapun yang memanggilnya seperti itu, tanpa kecuali, telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Jelas, wajah pria gendut itu setengah hitam. Kemarahan muncul di hatinya saat dia menatap Siaping. Berat, apakah kamu tahu tentang sopan santun? Siapa yang kamu panggil gendut? Beraninya kamu berbicara dengan Feng Hetang seperti ini. Percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Seorang siswa dari sekolah menengah Simbo segera melompat keluar dan meneriaki Siaping. Hansan juga melompat keluar dan berteriak. Siaping, kamu terlalu banyak. Beraninya kamu berbicara dengan saudara Feng Hetang seperti ini. Cepat dan bersujud padanya, minta maaf, dan mohon maaf. Kalau tidak, saat saudara Feng marah, kamu tidak akan bisa memakannya. Dia seperti antek, setia kepada tuannya. Tidak mungkin, si gendut ini adalah Feng Hetang yang terkenal dari sekolah menengah Simbo. Dikatakan bahwa dia sudah menjadi master dari murid bela diri surga ke-9. Dia sangat kuat dan berbakat. Saya tidak berharap dia menjadi sangat gemuk. Seorang siswa terkejut. Dia sepertinya telah mendengar tentang reputasi pihak lain. Diam. Seorang teman di sebelahnya menutupi mulut siswa itu dan tampak bingung. Kamu tahu dia adalah Feng Hetang dari sekolah menengah Simbo, dan kamu berani memanggilnya gendut di wajahnya. Apakah kamu ingin mati? Seseorang memanggilnya gendut seperti ini sebelumnya. Akibatnya, lebih dari selusin tulang rusuknya patah. Dia meratap di rumah sakit selama sebulan, dan tidak ada dokter yang berani menyelamatkannya. Siswa itu ketakutan setengah mati. Apakah Feng Hetang ini begitu kuat? Tentu saja. Rekannya berbisik. Ayahnya adalah seorang anggota dewan di kota Tiansui. Dia memiliki kekuatan besar. Siapa yang berani memprovokasi dia? Penasihat. Semua orang terkejut. Mereka memandang Fatih Feng Hetang dengan kaget. Ini adalah posisi resmi dengan kekuatan nyata. Dia adalah seorang pejabat pemerintah dengan kekuatan mengerikan. Itu setara dengan komite tetap kota setingkat prefektur di Tiongkok di kehidupan Feng Yu sebelumnya. 116. Mendengar kata-kata ini, Siong Batian dan yang lainnya terkejut. Tidak heran jika tuan muda yang kaya seperti Hansan akan membungkuk dan mengorek di depan Feng Hetang seperti antek. Sangat tidak mungkin untuk membandingkan dengan latar belakang keluarga pihak lain. Bagaimanapun, Hansan hanyalah seorang tuan muda yang kaya dengan aset keluarga hanya 1 miliar. Karakter seperti itu dapat ditemukan di kota Tiansui. Tapi Feng Hetang, ayahnya adalah anggota parlemen di kota Tiansui, salah satu dari sembilan kekuatan besar. Jika dia ingin membunuhmu, tuan muda kecil, bukankah itu mudah? Jadi sikap Hansan juga sangat bisa dimengerti. Hansan Mendengar kata-kata Hansan seperti ini, Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingat Anda adalah pemimpin sekolah menengah Zhengdeh, dan Anda juga orang dengan kepala dan wajah. Sekarang Anda telah mengubah karir Anda dan menjadi antek orang lain. Ubah adikmu. Mendengar Xiaoping mengatakan ini, wajah Hansan menjadi hijau, dan dia sangat marah hingga setengah mati. Meski penampilannya memang seperti ini, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bukankah ini jelas berusaha mempermalukannya dan menamparkan wajahnya? Dia memelototi Xiaoping dan sepertinya ingin bertarung mati-matian. Nak, mulutmu terlalu murahan, kamu harus menamparnya. Tria gendut berjas itu, mata Feng Hetang memancarkan cahaya dingin. Dengan deru, dia bergerak, dan telapak tangan seukuran kipas daun palem segera mengipasi. Jangan lihat ukurannya yang besar, tapi gerakannya sangat gesit, seperti kilat, dan dia tiba-tiba menamparkan wajah Xiaoping, menunjukkan momentum yang mengerikan. Mata Xiaoping berkilat, dan dia sudah lama bersiap untuk serangan orang ini, dan dia meninju. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan energi sejati dibombardir. Tiba-tiba, ada semburan udara di udara, dan gelombang udara bergulung, dan para siswa di sekitarnya terkejut mundur beberapa langkah. Banyak debu bergulung, dan asap memenuhi udara. Dengan beberapa suara retakan, ada lebih dari selusin retakan kecil di tanah di kaki keduanya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan pukulan ini. Melihat Xiaoping dengan mudah menahan telapak tangannya, pria gendut berjas, Feng Hetang, juga sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya, mengungkapkan cahaya berbahaya, benar saja, seperti yang dikatakan Hansan, Anda memiliki beberapa kemampuan. Anda benar-benar dapat menahan pukulan dari surga seni bela diri ke-9 saya. Anda juga memiliki sedikit kesombongan. Dia berpikir bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari murid bela diri surga ke-9, dan itu adalah serangan diam-diam yang sia-sia. Tidak ada alasan baginya untuk gagal, tetapi dia tidak menyangka akan ditentang oleh Xiaoping. Luar biasa. Orang-orang dari sekolah menengah Xinbo terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya Feng Hetang. Dia bisa menjadi bos sekolah menengah Xinbo bukan hanya karena ayahnya adalah seorang senator, tapi juga karena kekuatan tiraninya. Dengan satu serangan telapak tangan, kekuatan 10.000 jin akan meledak. Bahkan seekor beruang hitam akan hancur berkeping-keping, belum lagi manusia. Namun, bocah ini sebenarnya mampu menahannya dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini tidak sederhana. Siswa di sana, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Jika tidak, kamu akan segera didiskualifikasi. Seorang satpam di samping melihat situasi tersebut dan segera maju untuk memperingatkan mereka. Melihat satpam datang, Feng Hetang sama sekali tidak peduli. Dia masih menatap Xiaoping dan mencibir, tapi jika kamu ingin menjadi sombong di depanku, Feng Hetang, kamu tidak memenuhi syarat. Hansan adalah adik laki-lakiku. Dengan memberinya pelajaran, kamu menamparkan wajahku. Kamu tidak memberiku wajah apapun. Tunggu saja, saat kompetisi dimulai, kamu akan bersenang-senang. Menjatuhkan kalimat ini, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama sekelompok orang. Hansan juga memelototi Xiaoping dengan ganas dan pergi, tetapi dia dalam suasana hati yang sangat bahagia karena dengan serangan Feng Hetang, anak ini pasti akan mati dengan menyedihkan. Lebih baik dariku. Mata Xiaoping menunjukkan secercah kedinginan. Dengan Satpam di sini, tidak mudah baginya untuk bergerak. Begitu dia memasuki kancah kompetisi, bagaimana Feng Hetang ini bisa menjadi lawannya. Di Pulau Binatang, bahkan jika dia mengambil pil sihir gila dan dipromosikan ke alam prajurit bela diri setengah langkah, pemimpin resimen cita bukanlah lawannya. Dia diledakkan olehnya dengan satu pukulan dan mati tanpa seluruh tubuh. Feng Hetang ini, yang hanya berada di lapisan surga ke-9, berani bersikap arogan di depannya. Bukankah ini mencari kematian? Pembuat onar sialan ini. Wajah Siong Batian dan yang lainnya berwarna hijau. Kompetisi belum dimulai, dan mereka telah memprovokasi musuh yang kuat dari sekolah menengah Sinbo. Saat mereka memasuki kompetisi, bagaimana mereka bisa tetap hidup? Mereka tahu bahwa bajingan ini bukanlah hal yang baik. Dia benar-benar dewa wabah, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu penuh kebencian. Gemuru Gelombang-gelombang Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa putih besar muncul di langit. Dengan cepat berlabuh di alun-alun. Pintu palka terbuka, dan segera siswa berseragam sekolah putih keluar. Para siswa ini mengenakan pakaian yang sangat biasa, tetapi masing-masing memancarkan aura seni bela diri yang kuat, seperti binatang buas, dan seluruh tempat tampaknya ditekan oleh mereka. Masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri yang kuat di lapisan surga ke-9. Siswa Sekolah Menengah Pertama Kota Tiansui Seorang siswa berbisik. Semua orang terkejut. Sekolah Menengah Pertama Kota Tiansui adalah sekolah terbaik di seluruh kota Tiansui. Ini bukan sekolah swasta, tapi sekolah negeri, dan biaya kuliahnya sangat rendah. Tetapi sangat sulit untuk mengikuti ujian. Mereka yang bisa bersekolah di sekolah ini adalah semua siswa terbaik di kota Tiansui. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan sekolah menengah lainnya tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Kompetisi pertarungan sekolah menengah yang diadakan di kota Tiansui telah diadakan dengan total 108 sesi. Di antara mereka, juara dari 100 sesi adalah semua siswa sekolah menengah pertama kota Tiansui. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok orang ini adalah favorit untuk kejuaraan kompetisi tarung sekolah menengah ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa pertarungan kejuaraan kemungkinan besar akan dilakukan di antara siswa sekolah menengah pertama kota Tiansui, dan sekolah lain adalah peran pendukung. Meskipun orang-orang dari sekolah lain enggan mengakuinya, ketika mereka melihat siswa sekolah menengah pertama kota Tiansui keluar dari pesawat luar angkasa, mereka semua merasakan perasaan yang tak terkalahkan di hati mereka. Lihat? Itu Qin Muyang, orang terkuat di sekolah menengah pertama kota Tiansui, puncak lapisan surga ke-9. Sepertinya dia akan menerobos ke alam prajurit bela diri. Seorang siswa menatap seorang pemuda berseragam sekolah putih berdiri di depan. Dikatakan bahwa ayahnya masih menjadi wali kota-kota Tiansui, dan keluarga Qin juga merupakan salah satu keluarga terbesar di kota Tiansui. Bakat luar biasa, lahir di keluarga kaya, orang seperti ini sangat sempurna. Qin Muyang ini adalah favorit untuk memenangkan kompetisi pertarungan sekolah menengah ini. Dikatakan bahwa bahkan di sekolah menengah pertama kota Tiansui, dia adalah nomor satu yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Semua orang membicarakannya, memandangi siswa sekolah menengah pertama kota Tiansui dengan rasa iri dan cemburu. Jika sekolah menengah Zhengde dan sekolah menengah Xinbo sebelumnya adalah sekolah tiran lokal, maka sekolah menengah pertama kota Tiansui adalah sekolah yang benar-benar jenius. Mereka yang bisa belajar di dalamnya semuanya adalah jenius seni bela diri, dan salah satu dari mereka masuk sepuluh besar sekolah besar. Dengan kedatangan pesawat ruang angkasa putih, sebuah pesawat ruang angkasa merah muda mengikuti di belakang. Itu juga dengan cepat tiba di tempat tersebut. Pintu kabin terbuka, dan wanita cantik dengan tubuh indah turun darinya. Itu tampak seperti grup idola wanita, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Gadis-gadis dari sekolah menengah siulan ada di sini. Tidak mungkin, sekolah bangsawan legendaris untuk perempuan. Iya, itu sekolahnya. Dikatakan bahwa gadis-gadis yang ingin belajar di sekolah ini memiliki prestasi akademik yang sangat baik atau lahir di keluarga kaya. Ini adalah sekolah yang benar-benar mulia untuk anak perempuan. Aku tidak menyangka akan melihat gadis-gadis dari sekolah menengah siulan di sini. Betapa beruntungnya. Dikatakan bahwa mereka biasanya tinggal di sekolah dan jarang keluar. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dikelilingi oleh sekelompok besar pengikut. Ini adalah tempat yang sebenarnya untuk melatih wanita muda. Banyak siswa sedang berdiskusi dan menyaksikan gadis-gadis itu turun dari pesawat ruang angkasa merah muda. Menghadapi keributan di sekitar mereka, mereka tidak bergerak dan berjalan lurus ke depan. Namun, kemanapun mereka bergerak, mereka menjadi pusat perhatian orang banyak. Tunggu, bukankah yang memimpin kelompok itu adalah putri kota Tian Sui, Namung Wu. Seorang siswa laki-laki berseru dan langsung melihat seorang gadis berambut panjang berjalan di depan. Semua orang segera menoleh. Gadis itu memiliki rambut panjang yang indah dan sangat cantik. Dia memiliki sosok ramping dan sepasang mata bersemangat yang sepertinya bisa berbicara. Terutama kakinya, yang sangat ramping. Pinggangnya sangat ramping sehingga bisa dipegang. Dia hanyalah seorang dewi yang tak terjangkau. Iya, dia Namung Wu dari kota Tian Sui. Dikatakan bahwa dia adalah putri dari keluarga Namung dan satu-satunya ahli waris yang sah. Keluarga Namung adalah keluarga terkaya di kota Tian Sui. Mereka mengendalikan armada dan dikenal sebagai raja industri perikanan. Aset mereka lebih dari 10 miliar, dan mereka bahkan mencoba-coba hotel, restoran, real estate, del. Jika kamu menikahi putri dari keluarga Namung, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Kamu akan segera memiliki kekayaan bersih 10 miliar. Jumlah orang yang ingin menikahinya bisa berbaris dari atas kota ke bawah kota. Kamu tidak memenuhi syarat. Setelah fotonya dirilis, dia langsung dipilih oleh netizen sebagai orang nomor satu yang paling ingin mereka nikahi. Dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya. Saya mendengar bahwa bahkan Kin Mu Yang mengejarnya. Dia bahkan pergi ke keluarga Namung untuk melamar, tapi sayangnya, dia tidak setuju. Banyak siswa berdiskusi dengan bersemangat saat mereka melihat Namung Wu dari sekolah menengah siulan. Dia seperti seorang putri, dan bisa dikatakan sebagai bulan yang dikelilingi oleh bintang. Tubuhnya memancarkan pesona yang sulit untuk dilupakan. Beberapa orang juga memperhatikan bahwa Kin Mu Yang, yang selalu sombong dan tanpa ekspresi, berubah begitu melihat Namung Wu. Sepertinya dia ingin naik dan mengobrol dengannya. Namun, dia masih melawan dan tidak bertindak. Sekolah menengah siulan. Mata Xiaoping berkedip saat dia melihat gadis-gadis itu. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Xiaoping, kamu tidak merencanakan sesuatu yang buruk, kan? Jiang Yaru sangat sensitif. Dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan tatapan Xiaoping. Seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu yang buruk. Mendengar ini, Xiaoping merasa sangat bersalah dan berteriak. Kamu salah padaku. Apa aku terlihat seperti orang yang melakukan hal buruk? Jangan menilai buku dari sampulnya. Omong kosong. Siong Batian dan yang lainnya memandang Xiaoping dengan jijik. Anda bajingan, tanpa diragukan lagi. Anda adalah orang seperti itu. Selain itu, Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Anda berspesialisasi dalam melakukan hal-hal buruk. Tidak ada yang lebih hina darimu. Benar, mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dikatakan bahwa Xiaoping ini bernafsu. Dia tercela dan tak tahu malu. Dia punya pacar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan telah menghamili banyak gadis SMA. Mungkinkah bajingan ini ingin mengulurkan tangan jahatnya kepada putri-putri sekolah menengah Siulan? Seketika, ekspresi mereka berubah. Ini buruk. Gadis-gadis cantik ini seperti kelinci putih. Menjadi sasaran serigala besar yang jahat. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Akan aneh jika mereka tidak memakannya. Siapa tahu, mungkin gadis-gadis SMP Siulan sudah jatuh ke tangan bajingan ini. Ding-dong gelombang-gelombang. Tanpa menunggu Siong Batian dan yang lainnya mengatakan apapun, layar besar tiba-tiba muncul di udara di atas alun-alun. Setelah itu, seorang pria parubaya mengenakan jas hitam muncul. Dia adalah penanggung jawab kompetisi ini, Chen Hai. Siswa. Chen Hai yang bertanggung jawab membuka mulutnya dan berkata, Saya yakin Anda telah memahami beberapa aturan penyisihan, jadi saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya ingin memberi tahu Anda satu hal. Nanti staff akan memberimu jam tangan pintar. Jam tangan pintar itu akan menunjukkan peta kota yang disimulasikan dan lokasi tokennya. Kamu dapat menemukan token sesuai dengan instruksi jam tangan. Selain jam tangan ini, kamu tidak bisa membawa apapun. Jika tidak, itu akan dianggap curang dan kamu akan segera dieliminasi. Jika ada yang ingin mengaku kalah, kamu juga bisa menekan tombol di jam tangan. Lalu, kamu bisa langsung mundur dari kompetisi. Oke, komentar berakhir di sini. Semoga berhasil, semuanya. Pada titik ini, dengan sekejap, proyeksi di udara langsung menghilang. Wuss. Kemudian, satu persatu staff datang ke depan sekolah masing-masing dan membagikan jam tangan. Setiap siswa memiliki satu, dan setiap siswa harus memakainya di pergelangan tangan kanan mereka. Hah, Siaping juga mengambil arloji dan menekan tombol. Dengan bunyi bip, peta virtual segera muncul, sepertinya menunjukkan peta kota virtual di depan mereka. Namun, di peta tertera angka 1053, dan ada juga penampakan zona ke-8. Staff tampaknya telah memperhatikan kebingungan Siaping dan menjelaskan, ini adalah nomor seri. Ini akan didistribusikan secara acak. Seluruh kota virtual akan dibagi menjadi 16 zona, dan Anda semua akan didistribusikan secara acak ke 16 zona ini. Ini untuk mencegah beberapa sekolah yang lebih kuat bergabung untuk melenyapkan siswa lain, menyebabkan ketidakadilan. Siaping mengangguk. Dia juga mengerti mengapa penanggung jawab kompetisi akan melakukan ini. Jika siswa sekolah tidak dibagikan secara acak, dia khawatir itu akan menjadi kompetisi antar sekolah. Sekolah yang lebih lemah pasti tidak akan cocok dengan sekolah yang lebih kuat. Setelah Anda mendapatkan arloji dan mengetahui zona mana Anda berada, segera berkumpul di pintu masuk zona dan menunggu kompetisi dimulai, kata staff itu kepada Siaping. Terima kasih. Siaping mengangguk, berbalik, dan berjalan menuju zona ke-8. Murid-murid lain juga mulai bergerak, satu demi satu, menuju zona yang ditugaskan kepada mereka. Lagi pula, kompetisi akan dimulai dalam satu jam, dan mereka tidak boleh membuang waktu. Ini adalah zona ke-8. Beberapa menit kemudian, Siaping tiba di zona ke-8. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Sebuah gerbang kota besar ditempatkan di depannya, dan tembok baja di sekitarnya setinggi ratusan meter terlihat sangat megah. Dia tahu bahwa kota simulasi ini dikelilingi oleh tembok baja melingkar, dibagi menjadi 16 zona, dan 16 gerbang. Daerah itu sangat luas, cukup untuk menampung jutaan orang. 3.000 orang yang masuk hanyalah seperti setetes air yang memasuki laut. Datang dan periksa barang-barang Anda. Kemudian, berkumpul di depan gerbang kota, kata seorang staff. 118. Hmm, niat jahat. Ketika Siaping melewati detektor logam dan berkumpul di depan gerbang kota, dia langsung merasakan beberapa tatapan jahat datang dari jauh. Itu adalah Feng He-tang. Dia segera melihat bahwa tidak jauh dari sana, di antara kerumunan, Feng He-tang yang besar dan gemuk berdiri di sana. Dia menonjol dari kerumunan, sangat mencolok dan penuh tekanan. Di sampingnya berdiri dua atau tiga siswa dari sekolah menengah Xinbo. Bahkan Hansan dan dua atau tiga siswa lainnya dari sekolah menengah Zhengde ada di sini. Itu benar-benar jalan sempit untuk musuh. Orang-orang ini juga berada di area kedelapan. Kebetulan sekali, mata Siaping berkedip. Dia secara acak dibagi menjadi 16 area, tetapi dia sebenarnya bisa bertemu dengan Feng He-tang dan yang lainnya. Itu hanya bisa dianggap keberuntungan. Namun, dia mengabaikan mereka dan berdiri diam, menunggu kompetisi dimulai. Namun, tidak jauh dari situ, Hansan dan yang lainnya juga menemukan jejak Siaping. Haha, aku tidak menyangka Siaping sialan ini juga ditugaskan ke area kedelapan. Kali ini dia kurang beruntung. Hansan sangat gembira saat menemukan jejak Siaping. Awalnya, meski mereka memasuki kota simulasi, tidak mudah menemukan Siaping di kota sebesar itu. Jika pihak lain sengaja bersembunyi, akan lebih sulit lagi. Tapi siapa sangka kalau anak ini juga akan ditugaskan ke area kedelapan, sama seperti mereka. Kali ini, bahkan jika orang ini ingin melarikan diri, akan lebih sulit lagi. Dia memang kurang beruntung. Feng He-tang mengungkapkan senyum dingin. Saya ingin berurusan dengannya nanti, tetapi saya tidak menyangka dia akan datang kepada kami secara langsung. Ini adalah kehendak Tuhan, kehendak Tuhan sulit untuk dihadapi. Dia berdiri dengan tangan di belakang, matanya sangat dingin. Memang, seorang siswa dari sekolah sipil kecil berani menuntut kita. Dia hanya mengejar kematian. Kita harus memberinya pelajaran dan memberi tahu dia celah di antara kita. Jadi bagaimana jika dia memiliki sedikit bakat? Dia masih dipukuli setengah mati oleh kami. Saya ingin mengajarinya beberapa prinsip. Saya pikir dia akan berterima kasih kepada kami di masa depan. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya dalam kompetisi ini, kita masih bisa mengalahkannya setengah mati. Selama nyawanya tidak dalam bahaya, wasit itu tidak akan keluar untuk menghentikan kita. Begitu kita masuk, kita akan segera bergerak. Kita bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk menekan tombol di arlojinya dan kalah. Ketika saatnya tiba, kita akan bermain dengannya di kota ini. Para siswa menyeringai dan menatap Xiaoping seolah-olah mereka telah menemukan mainan yang menarik. Xiaoping, oh Xiaoping, kali ini, aku harus membalas kebaikanmu di Pulau Binatang. Hansan mengatupkan giginya dan menatap Xiaoping. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Sejak dia kembali dari Pulau Binatang, dia menderita penghinaan seperti itu dan harus berbaring di rumah sakit selama seminggu untuk pulih. Namun, kejadian ini sempat membuat statusnya di SMA Zeng de Anjlok. Lagi pula, melihat dia dalam keadaan yang memalukan, para antek dan gadis itu tidak lagi memperlakukannya sebagai dewa seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit rasa jijik. Tatapan seperti ini tak tertahankan baginya. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Xiaoping ini, akan sulit baginya untuk menyingkirkan iblis dalam dirinya. Akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kultivasi seni bela dirinya di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dia melepaskan martabatnya sebagai pemimpin geng sekolah menengah Zeng de, dia tetap meminta bantuan dari bos sekolah menengah Sinbo. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya sama sekali. Ding dong gelombang-gelombang. Tepat pada saat ini, suara bel yang tajam datang dari jauh. Itu jelas dan merdu, dan menyebar ke seluruh alun-alun, memungkinkan setiap siswa untuk mendengarnya dengan jelas. Gemuruh gelombang-gelombang. Kemudian, gerbang kota besar di depan mereka terbuka. Poros mekanis berputar dan perlahan bergerak ke kedua sisi, perlahan mengungkapkan tampilan sebenarnya dari kota yang disimulasikan. Kompetisi sudah dimulai. Peserta harap segera masuk. Seorang anggota staf memegang pengeras suara dan meneriaki siswa yang berpartisipasi, mengumumkan dimulainya kompetisi secara resmi. Wus! Mendengar kata-kata ini, para siswa di sekitarnya segera bergerak dan dengan cepat bergegas menuju kota yang disimulasikan tanpa ragu-ragu. Mereka yang masuk lebih dulu pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Saat semua siswa memasuki kota simulasi, gerbang kota di belakang juga ditutup, mencegah siapapun masuk atau keluar. Luar biasa! Setelah memasuki kota simulasi, beberapa siswa langsung dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Gedung-gedung tinggi naik dan turun satu demi satu, jalan terbentang ke segala arah, dan bahkan ada taksi yang diparkir di jalan. Bahkan ada potongan kertas iklan yang mengambang di tanah, dan ada pepohonan serta lampu jalan di pinggir jalan. Itu benar-benar kota yang nyata. Harus diketahui bahwa beberapa hari yang lalu, tempat ini hanyalah sebuah stadion biasa, tetapi sekarang segera berubah menjadi kota simulasi nyata. Efisiensi seperti itu sangat menakutkan. Mungkin mustahil bagi manusia ratusan tahun yang lalu untuk membayangkan pemandangan seperti itu. Hanya dalam beberapa hari, sebuah kota yang mampu menampung jutaan orang dapat dibangun, dan bahkan tidak membutuhkan banyak uang. Namun, ini adalah kekuatan teknologi. Cepat, tokennya lebih dari 10 km jauhnya. Cepat dan rebut tokennya. Jika kita terlambat, mungkin akan direnggut oleh orang lain. Ayo segera pergi. Hanya ada 16 token ini. Setelah memasuki kota simulasi, semua siswa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menurut peta virtual yang ditampilkan pada jam tangan pintar mereka, mereka semua bergegas menuju tujuan mereka. Lagi pula, hanya ada satu token. Jika direnggut, yang lain tidak akan mendapat bagian. Siaping juga ingin bergerak, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, dia langsung dihadang oleh 5-6 orang. Orang-orang ini adalah Feng Hetang dan 5 lainnya, dan masing-masing dari mereka memandangnya dengan tajam. Apakah kamu tidak akan berjuang untuk token? Siaping memandang mereka dengan acuh tak acuh. Feng Hetang mendengus dingin, masih berusaha bersikap keren di sini. Aku sudah memberitahumu sejak lama betapa menyedihkannya menyinggung perasaanku, Feng Hetang. Namun, Anda sebenarnya tidak menganggapnya serius dan bahkan berani berbicara balik kepada saya. Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Sekarang kamu tahu kesalahanmu. Dia melihat ke bawah dari atas, penuh penindasan, seolah sedang melihat mangsa. Hansan dan yang lainnya juga menatap Siaping dengan ganas, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Siaping kapan saja. Saat ini, mereka pasti tidak akan membiarkan anak ini kabur. Feng Hetang. Siaping memandang Feng Hetang dengan acuh tak acuh, jangan memprovokasi saya. Pergilah sekarang, dan saya masih bisa menyelamatkan muka Anda. Jika tidak, Anda akan sengsara. Benar-benar sengsara. Apakah Anda mengerti? Pahami Asteris S saya. Hidung Feng Hetang bengkok karena marah. Saat ini, anak ini justru berani bersikap sombong di depannya. Jika dia tidak memukuli anak ini, dia tidak akan menjadi bos sekolah menengah sinbo. Karena kamu keras kepala dan tidak akan bertobat sampai kamu melihat peti mati, aku akan membiarkanmu menderita. Ledakan. 119. Saat permainan dimulai, kamera definisi tinggi yang tersebar di seluruh penjuru seluruh Sim City segera mulai bekerja, merekam adegan permainan di 16 area. Kemudian foto-foto ini disiarkan langsung, sehingga seluruh kota Tian Sui dan bahkan seluruh distrik Yang Zu dapat melihatnya, dan dapat ditransmisikan ke TV, dan bahkan internet dapat ditonton. Untuk pertama kalinya, penonton memperhatikan bahwa Feng Hei Tang dan yang lainnya sedang bertarung dengan Xia Ping. Lihat, seseorang baru saja masuk dan mulai berkelahi. Pasti ada kebencian di antara kedua kelompok ini, jadi mereka mulai berkelahi tepat setelah pertandingan dimulai. Lemak sialan ini sangat kuat. Dia benar-benar mempelajari teknik seni bela diri tingkat tinggi Heart Destruction Palem. Dengan tamparan, dia menghancurkan jantung dan segera memancarkan aura yang ganas. Orang dengan kemauan yang sedikit lebih lemah akan takut buang air kecil di celana. Tentu saja, dia kuat. Gendut ini adalah pembangkit tenaga listrik di surga seni bela diri ke-9. Dia adalah salah satu master top di sekolah menengah sinbo. Adalah normal baginya untuk menggunakan gerakan ini. Bocah itu tamat. Kurasa dia akan dipukul habis-habisan dengan satu telapak tangan. Banyak penonton di seluruh kota Tiansui berbicara dan berkomunikasi di internet. Di platform TV langsung ini, Anda dapat mengetik perasaan Anda sendiri, atau Anda dapat mengklik layar di atas dan segera menampilkan informasi sederhana dari setiap kontestan, sehingga penonton dapat memahami kontestan tersebut. Bisa dikatakan komersialisasi semacam ini sudah mencapai titik ekstrim. Namun, memang seperti yang dikatakan audiens ini, Feng Hetang yang gemuk ini memang kuat. Dia menggunakan telapak penghancur hati ke alam yang sempurna, dan dengan kekuatan surga seni bela diri ke-9, angin telapak tangan sangat menakutkan. Dengan satu tamparan, bahkan kerbau akan hancur berkeping-keping, dan organ dalamnya akan meledak. Tapi karakter seperti apa Xia Ping itu? Dia bahkan mengambil pil setan gila dan mencapai pukulan fatal pemimpin resimen Cita, Lin Bao. Bagaimana dia bisa takut dengan telapak penghancur hati Feng Hetang ini? Di hadapan telapak tangan Feng Hetang, Xia Ping juga bergerak dan meledak dengan pukulan. Boom gelombang-gelombang. Tinju dan telapak tangan kedua pria itu bertabrakan, dan kekuatan lunak itu bertabrakan dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi, meledak di udara, seolah-olah menghasilkan ledakan gas. Dan tanah di kaki kedua pria itu segera menghasilkan lubang yang dalam, dan retakan menyebar, membuat suara retakan. Hansan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan ditolak oleh angin kencang ini. Bagaimana ini mungkin? Feng Hetang terkejut. Serangan telapak tangan ini adalah serangan yang ingin dia menangkan, tidak seperti yang dia tahan di luar alun-alun. Namun, ketika serangan telapak tangan seperti itu mendarat di tubuh bocah itu, seolah-olah itu mengenai bola kapas. Kekuatannya yang lembut dan kejam dengan mudah dinetralkan, seolah tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Ini juga normal. Teknik perlindungan tubuh Dark North Siaping telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi, dan pembangkit tenaga listrik dari surga ke-9 dari seniman bela diri tidak dapat lagi menyakitinya. Diperkirakan bahwa hanya pembangkit tenaga martial warrior realm yang memiliki kualifikasi seperti itu, tetapi bagaimana mungkin Feng Hetang mengetahui teknik perlindungan yang begitu indah seperti istana perlindungan tubuh Dark North? Oh tidak. Saat telapak tangannya menyerang dengan sia-sia, dia menyadari bahwa Siaping tidak akan melepaskannya. Siaping meninju dengan tangan kirinya. Itu secepat kilat dan secepat kilat. Itu tak terbendung. Dragonfish, azure dragon mengguncang surga. Saat dia meninju, raungan samarnaga bisa terdengar di kehampaan. Dan kekosongan bergetar, menyebabkan darah Hansan dan yang lainnya mendidih. Mereka sangat tertekan sehingga mereka ingin muntah darah dan merasa seperti akan pingsan. Kekuatan ini, seperti raungan naga, tiba-tiba meledak, dan tak tertandingi, mengguncang bumi. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, itu mengenai pria gendut Feng Hetang dengan kokoh. Tidak, Feng Hetang segera menjerit. Dia merasa bahwa kekuatan tirani dan tak tertandingi ini telah mencapai 30 ribu jin. Bahkan dengan pertahanan fisiknya, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Hanya dalam satu tarikan napas, tubuhnya yang seberat 300 jin itu diledakkan, langsung terbang ratusan meter, dan akhirnya menabrak tembok semen besar di pinggir jalan. Dengan beberapa retakan, Feng Hetang tertanam di dinding semen, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam. Sejumlah besar kerikil berguling, dan bahkan dindingnya memiliki lebih dari selusin retakan. Terlalu kuat, apakah ini masih tinju lima bentuk? Saya juga telah berlatih tinju lima bentuk, tetapi tidak ada kekuatan seperti itu. Jika saya menebak dengan benar, ini telah dikembangkan ke alam kesempurnaan, mengubah yang busuk menjadi magis. Tidak mungkin, pria ini juga seorang pemuda berusia 18 tahun, dan dia benar-benar telah memahami tinju lima bentuk ke alam kesempurnaan. Secara umum, bahkan ahli seni bela diri yang berbakat hanya dapat memiliki pemahaman seperti itu pada usia 20 atau 30 tahun. Saya pernah melihat seorang lelaki tua yang telah berlatih teknik tinju selama beberapa dekade, dan dia menggunakan tinju lima bentuk seperti ini, tetapi dia sudah menjadi grandmaster seni bela diri, dan dia berkultivasi selama beberapa dekade seperti sehari. Tidak normal, ini adalah level pertarungan kota Tiansui, baru saja dimulai, dan sudah sangat kuat. Di platform siaran langsung, penonton yang tak terhitung jumlahnya berseru. Di era di mana semua orang berkultivasi seni bela diri, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan hampir semua orang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang seni bela diri. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli seni bela diri yang sebenarnya. Oh tidak, anak ini terlalu menakutkan, ayo lari. Melihat siaping begitu galak, sepertinya dia bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia berada di pulau binatang, wajah Hansan berubah menjadi hijau, dan dia segera ingin melarikan diri. Kalau tidak, jika dia jatuh ke tangan anak ini, dia tidak akan bisa kabur. Yang lainnya juga sangat terkejut. Bahkan bos mereka Feng Hetang bukanlah tandingan dan dikalahkan dengan pukulan. Mereka memperkirakan bahwa meskipun mereka bertarung bersama, mereka tidak akan cocok untuk anak ini. Huss! Hansan dan yang lainnya segera ingin melarikan diri. Mau lari. Mata siaping menunjukkan jejak kedinginan, sosoknya berkedip, dan tiba-tiba terbagi menjadi lima hantu di udara, seperti harimau, naga, bango putih, ular berbisa, dan citah. Hanya dalam satu tarikan napas, Hansan dan lima orang lainnya bahkan tidak bisa berlari satu langkah pun, dan hampir pada saat yang sama, mereka terkena pukulan, dan seluruh tubuh mereka hancur seperti bola meriam. Bang-bang-bang. Mereka mengeluarkan jeritan melengking, terbang secara horizontal, dan menabrak dinding di atas jalan dengan keras, dan juga menghancurkan lima lubang, seperti lukisan yang tergantung di dinding. Dengan embusan, orang-orang ini mau tidak mau memuntahkan setegup darah, dan beberapa tulang rusuk di dada mereka patah. Tinju lima bentuk? Ya Tuhan, kupikir itu hanya legenda, aku tidak menyangka seseorang akan benar-benar mempraktikkannya, anak ini tidak normal, pasti sangat tidak normal. Melihat adegan ini, salah satu penonton langsung berteriak, benar-benar terpana. Banyak penonton juga kaget, mereka juga pembudidaya seni bela diri yang kuat, dan tentu saja, mereka tahu betapa menakutkannya bisa mengeluarkan lima bentuk sekaligus. Kekuatan pukulan seperti itu meningkat beberapa kali. Diperkirakan pemuda ini telah mengembangkan tinju lima bentuk ke alam tertinggi, mengubah yang busuk menjadi magis, mahir dalam esensi dari setiap teknik tinju. 120. Pergi dan cari tahu siapa anak ini segera. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang pemuda ini? Dia benar-benar dapat berlatih seni bela diri ke tingkat ini di alam murid bela diri. Apa yang akan terjadi di masa depan? Grandmaster Martial Dao lainnya. Aku menemukannya. Ini siaping dari sekolah menengah ke-95 kota Tiansui. Dia terlahir sebagai orang biasa, dan keluarganya telah menjadi orang biasa selama 18 generasi. Menurut data, beberapa bulan yang lalu, dia hanya berada di alam murid langit ketiga. Tidak, sekarang dia berada di surga ke-8 murid bela diri. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Mungkin dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, menyembunyikan kekuatannya, atau mungkin dia tercerahkan dan kekuatannya meningkat pesat. Memang, ada banyak orang seperti ini yang tiba-tiba menjadi tercerahkan dan kekuatan seni bela diri mereka meningkat pesat. Tidak mengherankan. Segera daftarkan dia sebagai target penanda tanganan kunci dan kirimkan undangan kepadanya. Kita tidak boleh membiarkan organisasi lain mendahului kita. Melihat adegan ini di video langsung, orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi Marsial Dao yang selalu memperhatikan kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui semuanya terkejut dan menyelidiki siaping, berniat untuk mengundangnya. Di era ini, teknologi berkembang, seni bela diri berkembang pesat, dan ada banyak organisasi dan perusahaan seni bela diri yang kejam di masyarakat. Ini semua legal dan diizinkan oleh pemerintah federal. Apa yang paling mahal di era ini tidak diragukan lagi adalah bakat, bakat seni bela diri. Dengan kekuatan seni bela diri tirani, mereka dapat pergi ke berbagai tempat berbahaya untuk berpetualang, berburu monster, menjelajahi mineral, menemukan obat roh, menggalir runtuhan kuno, dan sebagainya. Apa real estate, hotel, restoran, hiburan, dan bisnis lainnya, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan petualangan ini? Begitu berhasil, mereka akan menjadi kaya dalam semalam, menghasilkan uang lebih cepat daripada mesin pencetak uang. Beberapa orang mengatakan bahwa sekarang teknologi sudah berkembang, ada senjata laser, mesya, meriam laser, dan senjata tirani lainnya. Bahkan orang biasa pun bisa mengendalikan senjata ini dan berburu pembangkit tenaga seni bela diri. Pembangkit tenaga seni bela diri tidak hebat sama sekali. Tetapi jika pembangkit tenaga seni bela diri ini juga memiliki senjata ini, kekuatan yang mereka keluarkan pasti puluhan kali lebih kuat dari orang biasa, bahkan lebih dari seratus kali. Pedang berharga yang bisa memotong besi seperti lumpur hanyalah mainan di tangan seorang anak kecil, dan hanya bisa digunakan untuk memotong sayuran di tangan seorang koki. Tapi di tangan seorang ahli pedang sejati, itu adalah senjata pembunuh yang sangat menakutkan yang dapat membelah langit dan membantai ribuan tentara. Saya tidak berharap menemukan jenius seni bela diri di kota Tiansui. Keberuntungan saya sangat bagus. Sepertinya selain Qin Muyang dan juara populer lainnya, masih banyak kuda hitam. Itu normal. Di era ini, bukan hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa menghasilkan orang jenius. Rakyat jelata juga tidak kalah. Kita harus mencermatinya. Jangan biarkan organisasi lain mendahului kita. Banyak orang yang bertanggung jawab atas organisasi seni bela diri mengeluarkan perintah kepada bawahan mereka dengan nada serius. Mampu menemukan bakat surgawi seni bela diri dengan potensi tidak kurang dari membeli saham asli Alibaba, Tencent, dan perusahaan besar lainnya ketika mereka baru memulai. Nilai sahamnya bisa puluhan, ratusan, atau bahkan puluhan ribu kali lebih tinggi. Lagipula, Grandmaster Martial Dao Sejati dapat mendukung sebuah organisasi selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Manfaat yang bisa mereka bawa ke organisasi tidak terbayangkan. Oleh karena itu, organisasi seni bela diri ini selalu memperhatikan kompetisi pertempuran di setiap kota di seluruh bintang Yanhuang. Mereka berharap untuk menggali para jenius seni bela diri yang sebenarnya dan mengundang mereka untuk bergabung dengan organisasi mereka. Ini juga mengapa kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui begitu populer, bahkan jika itu menghabiskan banyak uang, itu tidak akan ragu, diantaranya ada banyak organisasi seni bela diri yang diam-diam mensponsori. Tentu saja, bagi siswa sekolah menengah kota Tiansui, ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk melompati gerbang naga. Jika mereka bisa mendapatkan apresiasi dari organisasi seni bela diri yang kuat ini, bergabung dengan organisasi ini, dan mendapatkan pelatihan pihak lain, maka mereka bisa mendapatkan banyak sumber daya, terus tumbuh lebih kuat, dan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jika bukan karena ini, bagaimana mereka bisa bersaing dengan anak-anak dari keluarga kaya dan berkuasa yang lahir dengan latar belakang kaya dan berkuasa. Dapat dikatakan bahwa kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui adalah panggung bagi mereka untuk menunjukkan bakat dan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk 16 besar, itu tidak masalah. Selama mereka mendapat apresiasi dari beberapa organisasi pencaksilat, maka mereka akan mendapat penghasilan. Saat ini, di ruang VIP di pusat pemerintahan kota Tiansui, ada lebih dari selusin orang berdiri di tempat ini. Jika seseorang mengenal pejabat kota Tiansui, semua orang akan terkejut. Karena orang-orang ini adalah sembilan perwakilan kota Tiansui, wali kota, wakil wali kota, dan tokoh besar lainnya. Salah satu dari orang-orang ini akan menyebabkan kota Tiansui masuk angin selama tiga hari jika mereka bersin. Namun, tembakan besar ini hanya bisa berdiri di samping dengan hormat. Satu-satunya yang bisa duduk adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian olahraga putih. Dia duduk di kursi hitam, memancarkan aura seni bela diri yang tak terduga, seperti dewa. Bahkan di belakang pria tua berbaju putih berdiri tiga atau empat pria parubaya, yang tampaknya adalah pengawal, tetapi masing-masing dari orang-orang ini memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, menindas tembakan besar kota Tiansui ini hingga mereka bahkan tidak bisa bernafas. Tidak buruk. Pria tua berbaju putih itu samar-samar melihat ke layar di atas ruang VIP dan juga melihat adegan serangan Xiaoping. Dia mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak berharap kota Tiansui memiliki jenius seni bela diri. Untuk dapat berlatih tinju lima bentuk ke tingkat ini pada usia yang begitu muda, Anda dapat dianggap sebagai bakat. Tiansui Anda Siti telah melakukan pekerjaan yang baik dalam pendidikan. Meskipun itu pujian, dia tidak tergerak karena tokoh besar seperti dia telah melihat terlalu banyak orang jenius, dan ini tidak cukup untuk menggerakkan dia. Namun meski begitu, yang lain sedikit terkejut karena tidak mudah menarik perhatian lelaki tua ini. Harus diketahui bahwa sebagian besar seniman bela diri yang kuat bahkan tidak bisa membuat lelaki tua ini menggerakkan ke lopak matanya. Terima kasih atas pujiannya, Pena Tua Fang. Wali kota Kinfei berseri-seri dengan gembira. Merupakan kehormatan terbesar untuk dipuji oleh sosok seperti itu. Jika dia juga bisa mendapatkan penghargaan dari pihak lain, keluarga Kinnya mungkin bisa melambung tinggi. Penasihat Feng San, pria gendut itu sepertinya anakmu. Seorang anggota dewan di sebelahnya berbisik kepada anggota dewan gemuk di sebelahnya, bertanya dengan sangat ingin tahu. Iya, ini anakku. Separuh dari wajah anggota dewan gemuk Feng San berubah menjadi hijau. Dia dengan jelas memberitahu putranya bahwa ada tokoh besar yang datang untuk menonton kompetisi ini dan dia harus tampil baik. Dia tidak menyangka akan dipukuli begitu dimulai. Sekarang, bagaimana dia bisa meninggalkan kesan yang baik pada orang lain? Jika dia tersingkir dari kompetisi pertarungan nanti, maka wajah keluarga Fengnya akan benar-benar hilang. Penasihat Feng, belasung kawas saya. Seorang anggota dewan di sebelahnya terkekeh. Berengsek. Mendengar ejekan seperti itu, bagian lain dari wajah anggota dewan gemuk Feng San juga berubah menjadi hijau. Bagaimana ini memintanya untuk menahan kesedihannya? Itu jelas mengejeknya. Terima kasih telah menonton!